Ibu Nur Baiti Yang akan dilakukan Yang mungkin menyelesaikan Apa namanya Status para tenaga honorer Kalau yang 50 ribu ini Yang sudah lulus tes P3K tentunya kita tinggal Menunggu perpres Itu nanti tinggal menunggu Pengangkatan di BKN Yang sisa 300 ribu Ini memang belum ada pembahasan Secara konkret Dan artinya Rentang waktunya Sampai kapanpun kita masih belum tahu ya Ya nanti tentunya akan dibahas Secara teknis Antara BKN dengan Menpan kemudian juga Komisi 2 Bagaimana langkah-langkah untuk penyelesaian Yang dimaksud dengan penghapusan Honorer tersebut Oke Nah itu dia pertanyaannya Pak Proses pembahasannya ini Apakah sudah diagendakan Kapan begitu? Belum Karena memang baru kemarin ya RDP ini Sehingga kami ini juga Sedang sibuk menyiapkan tes CPNS Sehingga kami memang belum Membahas itu Oh oke oke Dan kira-kira dalam waktu berapa lama Juga belum bisa diketahui ya Pak ya? Belum 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 tahu Baik Pak Pariono Terima kasih banyak Pak Sudah bergabung bersama kami di Landstock Oke kita lanjut ke Bundur Baiti Ini kalau memang tadi melihat Harus nunggu lagi nih kayaknya ya Dan kayaknya Ini masih H2C ya? Penantian panjang lagi Nah makanya teman-teman harus punya Tingkat sabar yang lebih tinggi lagi Untuk Tapi kan tadi disampaikan Masih akan ada Apa namanya Tes buat CPNS Dan ini Ini bukan pilihan Bagi Para tenaga Honorer Atau bagaimana? Sebagai gini Kalau harus tes ikut CPNS lagi kita Kami sih berharap Sudah tidak ada tes lagi Tadi saya bilang Karena kita sudah batas usia Saya rasa Kalaupun memang ada Itu 35 ya? Ya Kalaupun ada peluang Ikut CPNS Di bawah usia 35 Itu pun jumlahnya Tidak banyak gitu kan Maksudnya sedikit ya Karena memang lebih banyak Yang sekarang usianya di atas 40 Bahkan yang mendekati pensiun pun Ada Gitu kan Itu sudah ada Bahkan salah satu kawan kita di Jogja sendiri Sudah dibatasi 58 tahun Sudah diberhentikan Kerjanya gitu Dan Tidak ada semacam Apa namanya Pesangon Tidak ada Karena kan status kita honorer mas Inilah yang kita khawatirkan Perjuangan masih panjang Tapi banyak teman-teman kita Yang sudah dirumahkan Artinya sudah diberhentikan Mungkin berguguran Ya Betul Kalau tadi Pak Riono bilang Ada 300 ribu Kalau mau didata Dengan valid lagi Dengan benar-benar Masih ada gak sih orangnya Saya yakin juga Jumlahnya gak sampai segitu Makanya Harapan kami Ya haruslah Pemerintah sekarang ini Yuk dipikirkan Jangan kami dilupain Karena ada rekrut PenCPNS 2019 Kita juga dilupain Nasib kita gak dipikirin Gitu loh Kalau tadi Apakah ada solusi Sebenarnya ada solusi Mbak Dari Legislatif kita DPR RI Yaitu Repisi undang-undang ASN Gitu loh Kalau memang itu Menjadi solusi yang tercepat Segera pemerintah itu Menyiapkan daftar inventaris Masalahnya Bawa ke DPR Kita dibahas bareng-bareng Kan ada solusi Oke Apa sih jadi masalahnya Di pemerintah apa sih Gitu loh Oke itu satu solusi Alternatif tanpa Mengubah undang-undang Kalau alternatif Tanpa tidak Mengubah undang-undang Berarti kami adalah Dijadikan P3K Ya kan Kalau P3K kan Kita sama-sama tahu Benar Pegawai ASN Tetapi kami tidak dapat pensiunan Beda dengan PNS Paling tidak Statusnya sudah berbeda Seperti itu ya Paling tidak kami Statusnya berbeda Yaitu sama lah Dengan para PNS Gajinya juga sama Dengan PNS Hak-haknya pun Akan sama dengan PNS Yang membedakan Hanyalah Di pensiunan saja Gitu kan Dan harapan kami juga Kalau memang pemerintah Mau benar-benar Itu menyelesaikan Ya tadi saya bilang Berikan solusi Yang tercepat Gitu loh Selesaikan 50 ribu ini Berikan mereka NIP Dan kami yang sisanya Juga kan Pasti akan dipikirkan Jangan keputusan Januari 2020 Baru ada ketentuan lagi Nanti Januari 2021 Mau sampai kapan Gitu loh Kami ini udah Udah lelah Udah banyak yang Masuki usia pensiun Berikanlah penghargaan Walaupun hanya nanti Merasakan Tiga bulan Lima bulan Yang penting mereka Merasakan jadi ASN loh Punya cerita tersendiri Dengan anak cucunya nanti Bapak udah jadi ASN Ibu jadi ASN Dan perjuangan kami Ada hasil Mengantarkan kawan-kawan Berubah seratusnya Dari honorer Menjadi PNS Atau P3K P3K Oke Baik Ini perjuangan yang panjang Tapi semoga berbuah manis Berbuah manis Mudah-mudahan Amin Oke baik Terima kasih Ibu Nurbaiti Sama-sama Bergabung bersama kami Dalam lunch talk Terima kasih Ibu